Hai pori-pori, kamu tak diterima di wajah ini. Memanjakan diri di malam hari itu menyenangkan. Hah, saatnya nonton Netflix. Mataku berat banget. Dan dia tertidur. Sofia. Dia ketiduran terus di sini. Sofia, bangun. Ups. Masker lima menit. Waduh, udah kelebihan. Sini ku bantu. Hati-hati, wajahku. Wow, berhasil. Uh, lembut kayak pantat bayi. Ayolah, Sofia. Tunggu, aku ambil kunci. Soda. Ayolah. Air? Nggak. Aku yakin kuncinya di dalam. Kok bisa ada ini? Ayolah, Sofia. Yang bener saja. Kenapa tas perempuan banyak isinya? Apa ada toilet di dalam? Yay, ketemu. Uh-oh. Kayaknya aku ngompong. Uh, malu banget. Kita kenapa nonton film hantu lagi sih? Apaan tuh? Ada yang ngumpet di dapur. Perisain dong, Bel. Oke, ayo bareng-bareng. Kenapa film seram bisa bikin kamu merasa ada di dalamnya? Kelihatan sesuatu, jangan bergerak tiba-tiba. Pelan-pelan. Vicky, apa? Ngerti nggak sih? Kamu mau ngeluarin jurus? Aku masuk duluan aja. Aha. Aku lihat senjata si penyusup. Sendok sayur. Sama ginian aja kamu takut. Tapi kedengarannya serem banget. Makasih ya udah mau jagain tanamanku. Ini bunga kesayanganku banget. Sebaiknya udarannya tetap segar dan lembab. Dan kasih makanannya dua kali sehari. Jangan lupa disiram juga. Tenang. Kamu terbaik, Bella. Sampai ketemu minggu depan. Baunya wangi banget. Kusilam sekarang aja deh ya. Merawat tanaman itu super mudah. Bunganya Vicky. Panggil ambulans. Jangan mati pas ku rawat dong. Minumlah. Ayo, bertahanlah tanamanmu ngil. Ini daunmu. Habis deh aku sama Vicky. Tega banget kamu sama aku. Tanaman kesayanganku. Kamu jahat. Aku harus beli tanaman baru. Lagi asik mandi ya, Kev. Sampai lupa nutup pintu belakang. Wah, suara apaan tuh? Siapa? Eh, mungkin cuma halusinasi. Atau emang ada yang menyelinap masuk? Halo? Siapa ya? Eh, imajinasi ku aja kok. Eh, kayaknya udah aman. Mandi kan harusnya bikin rileks. Oke, lanjut lagi. Wah, seru nih. Wah! Udah gak enak banget nih firasatku. Wah, nyenyak bener mas tidurnya. Lihat tuh, Kevin udah pewe banget kan? Tapi pas lagi enak-enaknya tidur, mulai ada yang ngusik. Harusnya sih gak akan kejadian. Kalau kakinya gak ngegantung ke bawah ranjang. Ih, di bawah sana kan ada monsternya. Yang selalu nungguin saat dia lengah. Wah, nyaris aja. Gawat nih kalau ampe ketangkep. Belum waktunya kok. Oh, mungkin lain kali monster. Seru banget kan pas nyampe rumah. Bisa gegoleran di sofa sambil nonton acara favorit. Eh, lihat deh matanya. Tajem banget. Kayak nembus nyampe ke jantung deh. Kelihatan aneh gak sih? Itu kan cuma boneka, Lily. Bikin kamu gak nyaman ya? Iya. Kayak anak kecil aja eh. Nah, gini aja. Udah mendingan. Akhirnya bisa lanjut nonton lagi. Tapi, kok dia masih ngeliatin aku? Hah, barusan ngedip ya? Kevin! Eh, kok bisa balik sendiri? Ngedipin mata tuh. Lily, pindahin bonekanya, Gih. Aku takut. Barengan aja ya. Emang dia bisa gigit? Ya, kali aja. Cara terakhir kita nih. Ayo! Nah, baik-baik di sini ya boneka. Kami harus jauh-jauh dari kamu soalnya. Di mana dia? Topi merah? Baiklah. Aha, itu dia. Heli, aku kangen. Hmm, apa kita kenal? Astaga, kukira itu kamu. Berdandan di toilet setelah makan siang itu biasa. Dan waktunya kembali bekerja. Ya ampun, Vicky. Ayo, Heli, bantu temanmu. Sudah. Semoga tak ada yang lihat. Wah, aku haus sekali hari ini. Hmm, sepertinya aku harus buang sampah. Ya bener saja. Sekarang apa yang harus kulakukan? Uh. Hai, cowok. Astaga. Semoga dia tidak lihat. Kecang sekali, Vicky. Bosan di kantor? Sepertinya waktu yang tepat untuk bersuap foto. Ya, teruskan kawan. Memalukan. Kegiatan apa saja yang sudah beres? Cuci baju sudah. Belanja makanan. Ah! Astaga, di mana sih racun seranggaku? Bagus, ketemu. Baiklah, hidupmu tak lama lagi, laba. Gawat. Kabur ke mana iya? Laba-laba? Sepertinya aku tak akan tidur berhari-hari. Baik, aku akan tidur di hotel. Aku tak mau tidur dengan teman berkaki delapan hari ini. Sebaiknya aku siapkan baju untuk beberapa hari. Entah sampai kapan aku pergi. Dua atau tiga hari? Aku penasaran. Berapa lama lagi hewan itu mati? Sepertinya Olivia bisa segera pergi. Untungnya si laba-laba tak mengejarnya. Aku merasa ia menempel di tubuhku. Baik, tak ada waktu untuk membuka pagar. Lompat saja. Jangan khawatir, tetangga. Aku cuma kabur dari serangga pemakan daging. Taksi! Ah, musim semi tiba. Artinya, waktunya bersih-bersih. Oh, jangan lupa bersihkan keyboard itu, Heli. Pasti kotor sekali. Wah, lipglossku. Kue. Tuan kucing oran, kok kamu di sini? Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!